Awak orang Malaysia? Orang Malaysia. Awak tahu rendang? Rendang memang lah. Tahu pipa pulit makanan saya. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Dari Malaysia. Bukan dari Indonesia. Bukan. Wah, komentar kayak ini emang berpotensi banget memancing gairah saling klaim negara asal-usul rendang. Udah beberapa kali loh tensi hubungan Indonesia dan Malaysia panas karena rendang. Padahal kalau kita lacak penggunaan kata rendang di masa lampau, mungkin netizen kedua negara nggak perlu sensi. Begini ceritanya. Kata rendang udah muncul dalam hikayat Amir Hamzah, sebuah naskah Melayu awal abad ke-16. Di situ kata merendang istilah untuk teknik memasak meskipun tidak dijelaskan gimana tekniknya. Sedangkan rendang adalah produk olahannya. Menurut Fadli Rahman, pengajar sejarah dari Universitas Pajajaran yang mendalami rendang, perlu dicatat bahwa hikayat Amir Hamzah punya konteks spasial Malaka. Selama seabad lebih, sejak 1511, Malaka dikuasai Portugis. Beberapa di antara mereka berkawin campur dengan orang Melayu, menghasilkan komunitas Kristang. Kultur Portugis pun mempengaruhi daerah itu dan sekitarnya, termasuk dalam kuliner. Misalnya, beberapa kosa kata Melayu berakar bahasa Portugis. Warisan Portugis juga muncul dalam teknik pengawetan daging. Teknik pengawetan daging inilah yang dipakai komunitas Kristang kalah dilanda kesulitan ekonomi pasca Melaka dikuasai Belanda. Untuk mengolah daging, mereka harus menggoreng sambil terus diaduk dalam kuali tertutup rapat dengan sedikit air sampai warna dagingnya kehitaman. Dalam bahasa Portugis, teknik memasak ini disebut bafado, sebagaimana dikaji Janet P. Bolo, sejarahwan ahli kuliner Portugis. Menurut Bolo, teknik Portugis ini yang digunakan untuk rendang. Dia juga menyebutkan balado mungkin juga berasal dari Portugis, meskipun kalau sekarang balado lebih diasosiasikan dengan penggunaan cabai dalam kuliner Minangkabau. Tapi yang jelas, bafado dan balado sama-sama teknik mengawetkan makanan. Pengaruh Portugis ini kemudian menyebar ke Minangkabau karena faktor kedekatan geografis dan lalu lintas orang yang cukup intens antara daerah Minangkabau dan semenanjung Malaya. Oleh orang Minangkabau, cara Portugis ini dimodifikasi lagi, yaitu memasak daging dengan tingkat kematangan yang tinggi, yang biasa dikenal dengan nama rendang. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, orang Eropa seperti Guy Nayer dan Marsden sudah mencatat keberadaan rendang sebagai teknik memasak untuk mengawetkan makanan. Keawetan rendang inilah yang bikin dia digandrungi para perantau Minangkabau. Beberapa dari mereka bahkan membuka Lapau, warung makan khas Minangkabau. Lapau sudah bertebaran di kota-kota besar Hindia Belanda dan terus eksis hingga sekarang di berbagai tempat di Indonesia dengan nama Warung Makan atau Restoran Minangkabau dengan menu andalan rendang. Sehingga rendang di Indonesia sangat identik dengan ranah Minangkabau. Namun perlu dicatat bahwa orang Minangkabau juga merantau hingga ke Negeri 9, daerah yang sekarang masuk Malaysia. Daerah ini sudah menjadi tujuan rantau orang Minangkabau sejak abad ke-15. Tidak heran rendang populer di sini dan membuat orang Malaysia mengklaim bahwa rendang berasal dari Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya.